selamat datang dan selamat datang kembali di GTA V Roleplay oke, video ini diambil dari hasil live streaming gue setiap hari banyak banget momen-momen bagus di saat gue streaming yang emang kedepannya pasti bakal gue cari satu persatu dan bakal gue kumpulin jadi satu video, oke? kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe ke channel gue karena gue bakal live streaming dan upload tiap hari, oke? enjoy! ya pak, bapak hati-hati ya pak, berdua ya pak ya, terima kasih pak eh, gue udah keluar jadi apa? lu mau jadi apa? gue mau jadi ini, unemployed udah loh, kok lu jadi unemployed? katanya tiap beberapa menit dapet 200 oh, kalau ngambil ini enggak ya? iya kerja aja sekarang kerja apa sekarang? minor aja, minor gimana? minor kan udah pernah, jauh kocak karterinya susah lagi tuh, dapet 200 kocak, tuh yaudah, gue mending unemployed aja iya dapet, kalau unemployed dapet yaudah lah kenapa enggak kita cari uang dulu sambil nunggung pasukan baru kita bikin kriminal oh yaudah, ayo, ayo, ayo gue dikatain S, hole lu enggak main visi yaudah, enggak apa mentabrak, nah mam kau awan-awan, taran ada yang datang di sini, kabur, kabur kabur, kabur yaudah, ayo sekarang kemana? lumberjack, ayo coba lumberjack ini kita melanggar peraturan, kita tak, lu mau rampong itu enggak? itu Maret, tak aduh what the f**k yaudah lu enggak pakai seatbelt mogok mobil gue anjay baru gue ambilnya jenis anjay ya mogok mobilnya anjay ya mental dong gue, ah kapret lah yah, mogok, tak mobil gue, tak baru gue, itu gue pembeng jenis tadi coba seatbelt kawan-kawan wah gila dong makanya tak pakai seatbelt yaudah, gue juga harus panggil mekanik anjay mekanik lagi pak, di mana pak, kawan-kawan pak? itu pak, di tengah jalan pak tuh kecelakaan pak mobil saya juga mogok pak udah, udah pencet gig gue aduh tak pakai seatbelt makanya tak aduh untung lu daftan BPJS jadi enggak usah bayar sekarang kan tuh gue ada daftar loh gue di lindus lagi pala waa aduh kaki gue di lindus lagi ini kurang aja deh NPC kurang aja lu jangan ribut sama gue sini loh sekarang mobil cepet mogok aja nabrak dikit mogok oh ini nih, ini bapak mekanik selamat malam gue di tengah jalan gini iya, siang pak ini mobil saya nabrak pak, mogok ada yang bisa saya bantu mogok pak, mobilnya di pump pump, escape, escape sidik, coba buka dulu depannya sidik iya, iya tolong dibuka cupnya sidik nabrak dikit mogok ya pak ini belum dibuka di saya pak kalau sekarang seperti itu pak oh oke pak di kota ini memang tidak boleh oke, harus jemput gue RIS sekarang oh, baik pak itu otomatis mogok pak di saya nggak bisa dibuka pak beneran pak coba di anda pak coba cek dulu tadi gue meti dimana ya guys itu udah saya buka pak saya cek sini andain dong RIS itu dimana tadi gue di sini nih di deket bank di deket tempat polisi ya pak ini sayangnya di dalam aja pak keluar nggak apa-apa mas oh iya ini 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 bawahnya juga giginya juga ada yang ini pak transmisinya pak ada lepas lepas ya lepas lepas transmisinya kalau untuk mesinnya ini ada sedikit kebakar bukan kebakar ya, panas banget ya kok bisa panas ya kayak overheating tuh pak kayaknya itu radiatornya radiatornya bocor tuh rusakan berat itu saya please jangan mamal saran 2500 pak oh iya baik pak mahal banget pak mahal banget nih pak ini ada dua komplikasi pak tadi transmisi lepas dua komplikasi tuh di band kiri apa di band kanan sih dik? di bagian band kiri copot bang band kiri copot ya 2500 siapa? nego lah pak nego dikit lah pak ini mobil saya ya pak kenapa bapak yang pengen nego? bapak mau bayarin pak kenapa bapak yang protes? hihihiihiihi hihihiihi hihihiihi hihihi 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 Escape, escape pak Lil pump, Lil Park Nah udah saya kirim ya uangnya ya pak Oke bapak, terima kasih Aduh, ada apa itu pak? Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, pak Kemencet, kepencet Kemencet, kepencet Mapa, Mapa, Mapa Kemencet pak Jangan lupa gunakan sabuk mungaman Baik pak, ikut saya sekarang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Jangan lupa bagian ya pak Jangan lupa bagian ya pak Kenal buka nih Oh Ini tau dibuka nih Bapak Edi Sedang apa Bapak Edi disini Bapak Edi lagi tarik ya Bapak Edi Turun Bapak, turun Ya bobo Cut, mampus Didatengin sama polisi Aduh Aduh, Aduh, Aduh Gua ngebunuh Kevin Hiya, 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 Hiya Pembunuhan yang seter Kayaknya biru bener Pembunuhan yang seter Aduh, Aduh, Aduh Aduh E h, Aduh ぁ, Aduh Ok, Riz. Riz. Riz, Riz. Kerengah aja ga? Di saya, dia mayatnya di bawah, Pak. Makanya saya bingung. Saya kira dia terjatuh dari atas mobil. Bapak ngeliat hantu dah. Dia di bawah sini, Pak. Bisa dia di atas mobil kan, ya? Oh, alah. Ini mayatnya ada dua, Pak. Bapak sudah lelah mungkin. Iya, Bapak ini sudah lelah sama hidup. Padahal... Di sini, kan? Oh, 5.000. 5.000. Eh, kamu rambut merah. Rada kan? Amankan gue? Kok gara-gara saya, Pak? Bang, kamu mana? Wah, Pak, Pak. Saya cuma punya uang 6.000, Pak. Saya walaupun dokter, saya punya parang nih, Pak. Jangan pukul-pukulan. Gara-gara dia saya mati, nyusah ini, Pak. Bukan gara-gara saya, Pak. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Tenang sebelum saya panggil polisi ke sini. Tuhan? Tuhan, ya, pakai kan? Kenapa, lewat mana toko bajunya? Tenang. Bapak sudah telpon polisi belum Bapak? Dan telponlah. Tuh, Bapak lepan polisi. Tuh... Tuh, nggak boleh gitu, Pak. toko baju-toko baju saya cuma punya uang 7000 disuruh bayar 5000 Pak saya makan apa dan si anjay ya saya tidak tahu hahaha Bapak Bapak ini jadi taksi dapat 1000 per 7 menit sabar tapi Bapak Edi belum dokter BPJS kalau gitu Bapak bayar rupanya 5000 saya baru-baru bendaftar Bukan dong saya cuma seribu nyu-sen aja nih rambut merah nih jadi mati saya tenang-tenang Pak tenang-tenang Bapak belum mati kok Bambis hidup nih hahaha Bapak cuma bincang saja tapi berdarah sih kalau Bapak ya Bapak kalau bisa bisa bayar sekarang boleh bergain hari Pak tapi saya mohon sama Bapak jangan ada pukul-pukul disini Pak ya yaudah nanti Bapak berani persis masalah Pak ya eh soalnya aja ya Pak Bapak selesaiin masalah sama dia dulu Pak ya Oh ya baik Pak tapi saya mohon jangan beres cepet gua Ries bentar-bentar ya baik Pak kenapa jadi gimana nih Pak ada apa-apa nih ada apa nih biasanya sih kamu bisa kayak gini yang bersalah setengah-setengah bayarnya patungan sudah sudah saya telepon Oh baik sesuaikan dulu lah masalah nih sebelum polisinya dateng dah jadi gimana Pak Bagaimana mau Bapak jadinya loh itu kok ada baseball hahaha iya saya punya ini boleh jaga hahaha bandel saya pukul nih Iya dia bandel Pak nah udah selesaiin dulu itu masalahnya ini kalau Bapak ini berdarah iya pukul temen Bapak temen Bapak sekarang kemana temen Bapak sekarang dimana udah gitu aja temen Bapak dimana sekarang mau panggil ya temen Bapak kesini Pak gitu anjay tapi Bapak saya harap sabar berapa ya nanti bapak yang nyerang temen Bapak di mana Pak jemput gua tokoh baju sih enggak temen Bapak jadinya temen Bapak jadinya temen Bapak kenapa kenapa ada kenapa ada kenapa Bapak dono minta pertanggungjawaban ini minta bayarnya ini teman saya minta dijemput katanya Pak dijemput gimana bilang suruh kesini enak aja jebu-jembu ada suku orang bisa jemput sini Bapak bawa gini bapak sekarang naik mobil saya saya bawa Bapak ke temen saya ya Hai gimana Pak saya naik mobil-mobil kamu orang TKP nya disini turun aja deh kesini dia sedang jalan kaki Pak Bapak mau nunggu orang jalan kaki dari garasi kesini saya tungguin sampai subuh juga bodo amat bapak sabar-bap 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 sabar udah saya telepon Pak saya Iya dia sedang otw kesini Pak tapi dia jalan kaki ya Hai jadi Bapak jauh bener Bapak harap bersabar ya tadi minta saya nyebut Bapak tidak mau sabar-sabar kalau bisa bapak ceritakan sama saya kenapa Pak ya kok bisa terjadi pukul-pukulan di sini Pak Oh bapak mau dengar dari perspektif saya atau dari perspektif perspektif Bapak dia Pak dia pasti bong Pak enggak apa kita harus bisa dua-duanya siapa dulu nih Pak siapa dulu Pak Bapak yang pakai jas dulu dah saya bapak yang lagi marah ini saya lagi manggal di sini nih Pak terus lihat dua orang ini nih Pak yo terus tiba-tiba yang biru sepertinya mabuk Pak itu harus dicek di rumah sakit mabuk dan memukul kepala saya hingga terjatuh ke tanah halus sakit tadi tadi aslinya nggak seperti itu Pak kalau bapak harbut merah cerita dari Bapak bagaimana begini Pak tadi dia naik ke atas mobil saya ya ya saya naik ke mobil karena takut melihat Anda berdua begini Pak bentar-bentar Pak dengarkan dulu dengarkan dulu ya tenang Pak eh dengarkan dulu penjelasan saya setelah dia naik sini apa ya tiduran Pak di atas sini Pak ya ya Hai itu bukan teman Bapak tuh Oh apa nih ganti baju hahaha ini yang tarik nih Pak tenang Pak tenang 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 kok begini Pak saya dateng akan dipungkul gitu saya nggak terima nih Pak yang dulu saya tarik nih Pak ganti baju lagi ini ini beneran yang ayo bukul-bukulan lagi lah hahaha eh jangan-jangan saya saya orang tengah ini saya saksi mata ini seharusnya ini Pak bapak bapak yakin ini yang mukul bapak yakin Pak suaranya sama oh tadi saya dengar suaranya nah Bapak nggak ada bukti gitu loh tadi saya baca ini cek yang eh saya baca cek bapak kamu juga hahaha tenang Pak tenang Pak tenang coba Bapak telepon dulu temennya rambut merah rambut merah ini temen gue yang suruh kesini kan oh mana saya tahu Pak tadi dia kan baju biru Pak mana saya tahu Pak tenang Pak tenang Pak tenang Pak tenang Pak tenang kan temen saya tadi bajunya biru Pak nah sekarang gini aja dong saya tadi lagi di luar ya tiba-tiba di sini saya dateng dipukul terus saya dituduh lagi hahaha wah 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 ini harus dapat polisi ini atuh tenang tenang saya diem lho Pak tenang tenang saya diem lho Pak saya belum pakai kekerasaan nih Pak aduh aja luar kekerasaan lu hahaha wah sepertinya saya harus lewat polisi ini waduh 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 tenang waduh 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 tenang Pak wah pembunuhan ini pembunuhan astaga naga hahaha aduh aja waduh waduh ma enggih block we application eli jali jali saw Jadi kalo gua telepon polisi ntar Ntar kalo misalnya gua apa namanya Kalo gua telepon polisi masalahnya makin panjang ini Dramanya makin panjang ini Jadi bagaimana nih bapak Bapak rambut merah lah ya pak Sesain pak yang tagian dia tadi pak Sama bapaknya Losa-losa dia udah bocor saja yang bayar pak Sabar-sabar ini Gak bangun-bangun nih sudah saya suntik Iya kenapa tuh pak Waduh ternyata dia gak Kuat-kuat banget ini pak Waduh Waduh gimana nih pak Halo pak Saya gak bangun-bangun Saya dituduh seorang manijam senang dibungkus sama mati Hahaha Aduh bajai Waduh Waduh Kemana tuh pak, kau menghilang pak Dia sepertinya diambil oleh hantu rumah sakit pak Oh begitu ya pak Saya turut berbahagia mendengarnya pak Udah pak, nanti saya bayar ke rumah sakit Sampai sini saya sudah selesai pak Aduh pak Ada siren polisi itu hadir pak Saya tidak tahu pak ya Saya pakai permisi dulu pak, ada panggilan pak ya Oh iya baik pak Bapak rambut merah, tolong pak itu dijemput pak tadi Saya gak tahu itu teman bapak atau bukan Tapi tolong pak ya urusnya Baik pak, baik pak Ada butuh bantuan SPS polisi sekarang juga Hahaha Ayo kita pergi dari sini rambut merah Baik pak Kita mau kemana Pak Kok gue jadi sekongkolan aja yang boleh diorang What the fuck Mirler Gerai Setelah 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 Setelah